hai oke Halo Bro semua Nah tadi saya sudah membuat tutorial cara mengubah karbu wakum jadi karbosekep biar menjadi rasa PE nah biar performa Yamaha Mio ini meningkat saya akan menambah dengan cara memotong tonjolan para magnet nah ini ini mau saya potong tujuannya dipotong supaya biar pengapiannya itu lebih maju Kenapa dibuat lebih maju biar putaran atasnya itu enak karena semakin tinggi putaran mesin itu memerlukan pengapian yang lebih maju sampai ke puncak tenaga motor nah kira-kira seperti itu ya Nah pada Mio ini kan kita tahu sendiri untuk pengapian itu berada di posisi top artinya pada Mio standar itu pengapiannya di kisaran 4 derajat sebelum TMA Nah itu terlalu mundur ketika RPM atas itu pengapiannya malah telat Nah kita bikin supaya pengepiannya tidak telat nah jadi kita mau bikin pengepiannya di sekitar 7 derajat sebelum TMA Oke saya akan lepas magnet dulu kalau emas Bro mau motong magnet kemudian sulit untuk membuka tutup magnetnya ini bisa dicopot saja lah bagian CVT-nya dari rangkanya tapi kalau saya cukup seperti ini enggak usah pakai bongga rangka simul pas kayak yang bagi yang enggak punya tracker ya bisa diganjel saja seperti ini ini enggak papa kalau saya bikin video yang sudah ada video sebelumnya itu terkadang ada yang komen katanya ilmunjiplak nah jadi video ini motong magnet mungkin ada channel lainnya yang sudah bikin seperti masih masih bun Nah perlu kalian ketahui ilmu seperti ini sebelum masih bun channel yang dari Burokerto itu bikin video seperti itu itu sudah ada ilmu seperti ini jadi ya memang ilmu otomotif ya seperti itu mau siapapun yang bikin siapapun yang mempraktekan ya seperti itu jadi bukan ilmu tunjiplak ya memang semua ilmu tunjiplak karena memang ada gurunya percaya bisa dikelu kemur magnet pada motor Matic itu lebih mudah dilepas daripada motor yang magnetnya itu tipe basah karena ini sebelumnya juga sudah pernah dilepas oke tidak ada kotoran kalau kotor dibersihkan biar listriknya itu lebih lancar karena memang ini sebelumnya sudah pernah saya bongkar ini video lanjutan oke saya dulu pernah membuat video malpraktek nah itu yang dipotong itu bagian depan itu salah yang benar itu di bagian belakang kalau yang dipotong bagian depan gak ada ngaruhnya malah delay listriknya itu berkurang oke untuk bahan bakar pertalit kita potongnya cukup 2-3 mili nah kalau mau pakai pertamak itu bisa sampai 4 mili kalau lebih dari itu putaran bawahnya undut-undutan dan malah susah nyala Oke potongnya gampang saja ya selamat menikmati selamat menikmati oke bos sudah gini saja 2 mili cukup untuk motor harian jangan terlalu maju kalau sudah kita pasang lagi kita tes nah untuk bagian sepi ini ini harus masuk ke sepi yang di as krokas ini di kira-kira dulu kemudian dimasukkan diputar-putar pelan-pelan sampai masuk nah ini sudah kita pasang ring kemudian murnya kalau masang gak usah pakai tracker ya bro ini kualek nah kita ganjel saya ganjel seperti itu ya bro untuk ganjel terserah mau model seperti apa yang penting fungsinya untuk menahan supaya tidak ikut memutar ketika murnya dikencangkan ini harus benar-benar kenceng kalau kenceng bisa terlepas sedikit diketop pakai palu pada akhirnya bro jangan terlalu keras oke sudah saya mau pasang baut shocknya dulu kemudian kita tes oke bro magnet yang sudah dipotong sudah terpasang kenal potnya shocknya sudah saya pasang wih tapi kipasnya belum saya pasang ya ini kan hanya untuk mencoba dulu gimana efeknya dibadukan dengan karbu yang sudah di model skep nah staternya gak nyala saya pakai kickstarter nih biasanya kalau penghapinya maju itu langsung nyala bro sedikit lebih berat tahu sampai diber salud ini jadi Terima kasih telah menonton Asli bro, ini sangat josh, sangat responsif, sangat enteng Nah, jadi untuk motor pada Yamaha itu kebanyakan magnetnya itu Posisi pengapiannya itu tidak terlalu maju Kalau pada Honda, pengapiannya itu kebanyakan sudah maju Tapi kalau Yamaha, kebanyakan itu pengapiannya terlalu muntur Jadi kita akali tanpa mengubah part standar Kalau ada yang bertanya, ini awet apa enggak? Ya jelas awet Karena ini hanya memajukan pengapian Pakai bensin per-tailet itu masih oke Tidak ada gejala knocking, detonasing, litik itu enggak ada Karena ini hanya dipotong 2 mili Jadi maju sekitar 3 derajat pengapian Oke, silakan dicoba Buktikan sendiri Ini bukan omong kosong ataupun Apalah Pokoknya josh banget Silakan dicoba Jadi memang benar ilmu potong magnet ini Kalau ada mekanik lain yang bilang josh Ya memang josh, saya sudah membuktikan sendiri Seperti ini Sangat beda dari suara Dari putaran gas itu sangat josh pokoknya Oke, terima kasih Jangan lupa subscribe channel saya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Dan oke sekian Salam Josh Gandos Kaspol